Setelah 4 tahun, Barcelona akhirnya kembali ke perempat final Liga Champion setelah mengalahkan Napoli dalam lag ke-2 popak 16 besar pada dini hari tadi. Namun kemenangan ini memiliki arti yang lebih dalam bagi Barcelona. Dengan tersinggir dari Copa del Rey dan tertinggal 7 poin dari pemimpin La Liga Real Madrid, Liga Champions menjadi peluang realistis terakhir mereka untuk meraih gelar musim ini. Yang lebih menarik, Barcelona mencapai prestasi ini tanpa bantuan trio lini tengah utama mereka. Memaksa mereka untuk mengandalkan pemain-pemain muda yang sebelumnya sempat diremehkan oleh banyak pihak. Penampilan gemilang dari Pau Kuparsi dan Lamine Amal menjadi kunci dalam kemenangan yang membanggakan ini. Membawa Barcelona satu langkah lebih dekat untuk kembali menjadi Raja Eropa. Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Barcelona mengamankan tempat mereka diperomot final Liga Champions setelah mengalahkan Napoli dengan skor 3-1 dalam pertandingan lagi ke-2 babak 16 besar dengan agregat 4-2. Pertandingan sengit antara Barcelona dan Napoli berlangsung di Stadion Lewis Komponis pada Rabu dini hari WIB. Barcelona tampil dominan dengan mencetak dua gol cepat melalui Fermin Lopez dan Joao Cancelo dalam 17 menit pertama menggembarkan lawan mereka. Napoli tidak menyerah begitu saja dan berhasil membalas melalui gol yang dicetak oleh Amir Rahmani sehingga menandai paruh pertama dengan skor 2-1 untuk Barcelona. Namun Barcelona menegaskan dominasinya pada babak kedua dengan robot Lamandoski menciptakan gol ketika bagi tim Katalan di 10 menit terakhir waktu normal memastikan kemenangan mereka dan tiket ke perempat final Liga Champions. Kemenangan ini menjadi momentum penting bagi Barcelona untuk melanjutkan perjalanan mereka di kompetisi elit Eropa ini dan semangat mereka semakin terpacu untuk meraih prestasi lebih tinggi. Barcelona telah menampilkan penampilan gemilang dengan bintang muda mereka bersinar di panggung Liga Champions. Dalam pertandingan melawan tim kuat, memainkan seperti Pau Kubarsi dan Lamine Yamal menunjukkan potensi luar biasa mereka. Pau Kubarsi dengan pengalaman 17 tahun menunjukkan kematangan dalam pertahanan dengan berhasil menahan serangan lawan, sementara Lamine Yamal yang baru berusia 16 tahun menunjukkan keberanian di lini serang meskipun belum berhasil mencetak gol sejarah. Keberhasilan Barcelona tidak hanya karena para pemain muda, namun juga berkat pengalaman pemain seperti Lawandowski dan Ilkay Gundogan yang memberikan kontribusi besar dalam tim. Dengan memainkan dua pemain di bawah usia 17 tahun, Barcelona membuat sejarah dalam Liga Champions, menambah kebanggaan bagi para penggemar mereka. Meskipun peluang meraih trofi mungkin terlihat tipis, namun dengan semangat dan kerja keras, Barcelona di bawah arahan Xavi dapat menjadi ancaman serius bagi lawan di pertandingan-pertandingan mendatang. Barcelona telah mencapai babak delapan besar Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2020, menunjukkan kembalinya mereka ke panggung Eropa yang gemilang. Prestasi ini dicapai meskipun absennya trio lini tengah yang cedera, yaitu Petri, Gavi, dan Frankie de Jong. Sergio Roberto, salah satu pemain kunci Barcelona, menyatakan kegembiraannya atas pencapaian ini. Mengatakan bahwa itu adalah malam yang luar biasa setelah empat tahun tanpa mencapai tempat yang seharusnya mereka raih. Dukungan dari para penggemar dianggap sangat penting dalam perjalanan tim. Keberhasilan Barcelona tidak lepas dari kontribusi bintang-bintang muda seperti Lamine Amal dan Pau Kubarsi yang menjadi kunci dalam perjalanan mereka. Kubarsi back dengan berusia 17 tahun menunjukkan penampilan mengagumkan dengan mengalahkan penyerang Napoli Victor Ossiman dan diakui sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Sementara itu pemain sayap berbakat berusia 16 tahun Lamine Amal juga mencuri perhatian dengan terobosan kuatnya di sisi kanan lapangan dan tendangan melenggung yang mengancam di awal pertandingan. Kemenangan ini memberikan sedikit kelegaan bagi Barcelona di tengah musim yang suram dan memperkuat keyakinan bahwa mereka dapat bersaing di tingkat tertinggi Eropa di bawah kepemimpinan Savi. Pau Kubarsi back berusia 17 tahun dari Barcelona mengalami deput yang mengesankan di ajang Liga Champion. Dalam kemenangan 3-1 melawan Napoli, Kubarsi tidak hanya bermain penuh selama 90 menit, tetapi juga menjadi bintang lapangan dengan statistik yang mengesankan. 80 sentuhan bola 3 per 3 tackle sukses 3 per 3 menang dalam duel udara 3 per 3 menang dalam duel darat 61 per 68 operan sukses 5 clearances dan 5 recoveries Prestasi gemilang ini membuat Kubarsi terpilih sebagai most valuable player atau MVP pertandingan. Menunjukkan potensi besar yang dimilikinya dalam karir sepak bola yang masih muda. Dengan penampilan gemilangnya, Kubarsi telah menarik perhatian banyak orang dan memberikan kontribusi besar bagi kesuksesan Barcelona di kancah Eropa. Barcelona meraih prestasi bersejarah dalam perjalanan mereka menuju perempat final Liga Champions dengan mengalahkan Napoli. Dan beberapa statistik penting muncul dari kemenangan mereka. Barcelona mencapai perempat final Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Tim Catalan memenangkan keempat pertandingan kandang mereka dalam kompetisi ini musim ini. Mencatatkan prestasi ini untuk pertama kalinya sejak musim 2017-2018. Napoli telah tersingkir di babak 16 besar Liga Champions dalam 4 dari 5 kali mereka mencapai babak ini. Robert Lewandowski terus menunjukkan ketajamannya di babak sistem gugur Liga Champions dengan mencetak 13 gol dalam 13 pertandingan terakhirnya. Joao Cancelo menjadi satu-satunya bag yang mencatatkan 10 lebih keterlipatan gol di Liga Champions sejak awal musim 2020-2021. Dengan total 14 keterlipatan, 5 gol, 9 asis. Dengan kehadiran Lamine Amal 16 tahun 243 hari dan Paukubarsi 17 tahun 50 hari. Barcelona membuat sejarah sebagai tim pertama dalam sejarah Liga Champions UEFA yang memainkan dua pemain berusia 17 tahun ke bawah dalam pertandingan sistem gugur. Prestasi ini menunjukkan kebangkitan Barcelona dan potensi besar yang dimilikinya di pentas Eropa. Serta mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu kekuatan utama dalam kompetisi berkengsi ini. Nah bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!